Pemirsa, polisi meluncurkan tiga sistem penindakan tilang elektronik atau traffic law enforcement di Bundaran Hotel Indonesia pada pagi tadi. Diharapkan melalui sosialisasi ini masyarakat Jakarta bisa mengetahui sistem tilang elektronik. Sejak diberlakukan sistem tilang melalui kamera pengawas atau CCTV dan biasa disebut juga dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Hari ini Wakap Polri melakukan peluncuran resmi atau Grand Launching di tilang di momen CFD di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Acara juga dihadiri oleh Menpan RB Syafruddin serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sistem penindakan elektronik ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkedara. Saat ini sistem baru diterapkan di Jakarta. Dan rencananya dalam jangka panjang sistem ini akan diterapkan di daerah lain. Tapi harapannya adalah ke depan bahwa masyarakat kita kesadaran yang memang awalnya dipaksa karena diawasi akan tumbuh dengan sendirinya, akan tercipta di Jakarta ini yang kita mulai sekarang ini nanti di lau lintas itu akan tertib dengan sendirinya. Tidak perlu lagi ada polisi di jalan, akan berkurang polisi. Tidak perlu lagi dipasang polisi, patung polisi. Kenapa? Karena yang ada di benak masyarakat kita...